Oke disini saya sudah buka AutoCAD nya, saya panggil LISP nya dulu dengan cara ketika P kemudian enter ini dia LISP nya, LISP numbering game kita load kita lihat disini numbering LSP successfully loaded kemudian close ya nah untuk langkah yang pertama yaitu kita ketikan TIT kemudian enter nah disini muncul instrument number by 1 kita ketik 1 kemudian enter nah untuk selanjutnya juga ketik 1 kemudian enter nah disini prefix text yang artinya kita sisipkan teks diantara number ya saya A aja nah ini ketik aja kemudian enter kemudian kita klik di tempat yang kita butuhkan nah kemudian langsung aja muncul A1 A2 A3 A4 A5 dan sampai seterusnya ya jadi seperti itu kita coba lagi TIT lagi kemudian enter nah disini saya mau coba 5 kemudian enter ininya 1 kita tambahkan teks disini misalnya teks kemudian enter kemudian saya kasih contoh kemudian kita klik kemudian kita klik nah teks 1 contoh teks 6 contoh teks 11 contoh teks 12 contoh nah seperti itu ya disini saya coba terangkan dan saya panggil dulu LSP nya ke TIT nah ini instrument number bio 5 ini adalah kelipatan seperti disini tadi saya sisipkan teksnya 5 ya maka disini muncul 1 6 11 16 21 karena kelipatannya 5 saya mau bikin contoh kelipatannya 1 ketik aja 1 kemudian enter nah start continue with number itu yaitu kita mulai dari nomor berapa ya tentu saja saya 1 disini nah prefix teks ini disini ada prefix teks kita bisa isikan teks yaitu teks yang pertama artinya di depan angka di depan nomor ya teks untuk di depan nomor nah untuk disini kita lihat ada titik untuk non ya jadi kalau titik itu kita artinya tidak menyisipkan teks saya coba titik kemudian enter nah disini suffix teks ini yaitu teks untuk di belakang nomor saya coba misalnya A kemudian enter nah seperti itu kita klik nah seperti ini bisa dipahami ya nah seperti itu jadi cukup simple aja LISP nya kemudian ada satu lagi kita ketik dengan perintah yang berbeda ya nmc atau kita ingat-ingat aja number circle kemudian enter ok instrument number nya kita samakan aja satu kemudian ini satu juga nah kemudian kita klik nah maka muncul dia sudah di dalam lingkaran nah seperti itu ya untuk yang kedua yang ketiga ya sorry nmp atau ingat-ingat aja number pentagram lah gitu kemudian kita enter kita samain ke yang tadi ya kemudian ini yangnya satu kemudian enter kita klik nah contohnya seperti ini ya nah seperti itu jadi cukup mudah untuk penggunaan LISP nya jika temen-temen pengen misalnya enggak pakai apa-apa tinggal nm aja biasa ininya satu enter ininya satu enter satu dua tiga empat nah seperti ini ya kesekian tutorial kali ini semoga bermanfaat bagi temen-temen yang membutuhkan LISP nya silahkan cek di deskripsi oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh